Terima kasih. Bersama saya, Cindy Puris, selaku pembawa acara sekaligus moderator di siang hari ini untuk menangani teman-teman khususnya di Muara Enim siang ini ya. Apa kabar rekan-rekan semuanya khususnya di Muara Enim? Semoga saya berharap rekan-rekan semuanya sehat dan berbahagia. Kami selalu mengingatkan kepada rekan-rekan semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol 5M, yaitu dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumbunan, dan membatasi mobilitas. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan siang hari ini saya akan menyapa bapak, ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir di siang hari ini. Yang terhormat kepada Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel A. Pangerepan, yang kami hormati dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Ibu Rida Rizka Novanda S.E.M.S.I., yang kami hormati Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah S.E.M.S.I., yang kami hormati Fasilitator Gapura Digital dan CEO Bengkel Startup Ibu Nurina AMD ROST SAB MM, dan yang kami hormati dosen sekaligus Direktur Gen Z Preners Bapak Maruta Christian S.E.I. Yang kami hormati kepada key opinion leader kita hari ini, Ibu Gina Bastiana, dan seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Sebelum kita mulai ke acara utama, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, supaya kita lebih semangat lagi siang hari ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua tetap menyalakan kameranya, supaya kita bisa melihat wajah-wajah antusiasme dari Bapak dan Ibu di siang hari ini. Dan selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk tetap menyalakan kamera. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 untuk ilustrasi itu biasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati acara selesai. Dan materi pertama akan dibawakan oleh Ibu Rida Rizky Novanda SEMSI Silahkan Ibu Rida. Halo selamat siang Ibu Rida Halo selamat siang Siang. Teman-teman semua perkenalkan ini Ibu Rida beliau pernah mengambil post graduate di Bogor Agricultural University Bogor sebagai Magister Science Agribusiness dan sekarang beliau juga sibuk mengajar di Universitas Bengkulu. Betul ya Ibu Rida ya? Iya betul banget Oke baik Ibu Rida. Saya persilahkan kepada Ibu Rida selama 20 menit ke depan untuk memaparkan materinya Silahkan Ibu Rida Oke terima kasih. Saya izin share materi ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kominfo hari ini saya akan membahas mengenai marketplace dan peluang usahanya dan sebelum itu saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Samuel selaku Dirjen Aktika Kementerian Kominfo Pejabat Daerah Muara Enim para narasumber serta seluruh peserta dari webinar ini Baik mengenal marketplace dan juga peluang usahanya dan saat ini memang di era digital seperti ini marketplace itu menjadi salah satu pilihan untuk kita para UMKM memajukan bisnis kita Oke sebelumnya mungkin saya memperkenalkan kembali nama saya dari Skin of Anda saat ini saya sedang disibukan oleh beberapa kegiatan yang berhubungan dengan wira usaha yaitu sebagai pendeliti motivator dan juga pendamping wira usaha untuk UMKM dan desa dan mungkin teman-teman kalau ingin mengunjungi inkubator bisnis teknologi di sana kita punya beberapa layanan untuk inkubasi dari startup-startup maupun UMKM Oke kita akan mempersingkat waktu kita masuk ke materinya pemasaran ini kan merupakan ujung tombak suatu usaha tanpa ada pemasaran kita akan sulit untuk berhubungan langsung dengan konsumen jelas konsumen itu kan merupakan salah satu yang akan membayar produk kita sehingga kita bisa memiliki untung dari barang yang kita jual Nah penjualan secara online itu sudah berkembang di Indonesia sejak 2000-an ya sejak tahun 2000-an saya lupa itu 2001 atau 2003 jadi memang sudah mulai berkembang di Indonesia dari zaman itu penjualan melalui website itu sudah ada atau kita sebut dengan toko online gitu ya jadi beberapa brand-brand tertentu sampai saat ini mereka memiliki toko online tetapi toko online kalau kita sebagai UMKM kita punya sedikit pengetahuan mengenai IT itu ternyata toko online memiliki beberapa kekurangan yang pertama kalau kita mempunyai website untuk penjualan itu diperlukan investasi untuk membuat website membeli hosting dan lain-lain itu tuh biayanya akan besar lalu ada juga kemandirian mengelola serta pengetahuan IT dari pengelolanya nah ini menjadi salah satu problem kalau seandainya kita UMKM ataupun bisnis mandiri untuk ini kemandirian pengelolaan ini itu sangat sulit gitu ya dan juga kita butuh upaya keras dalam branding nah branding ini kan bagaimana konsumen nanti akan mengenal produk kita kalau produk kita baru gitu terus kita buat toko online orang searching di Google itu belum tentu nanti toko online kita yang paling atas muncul ya itu namanya upaya keras branding kita tuh harus lebih keras lagi ketika kita punya toko online melalui website sendiri sehingga ada juga kendala kesulitan dalam pengunjung mengunjungi website kita dan kita akan sulit untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan bagaimana sih solusinya di era saat ini nah kita kenal dengan marketplace keterbatasan IT itu semua bisa kita atasi dengan marketplace ini jadi marketplace ini muncul di tahun 2011-an ya nah marketplace ini bisa kita katakan sebagai pihak ketiga ya kalau di online shop kan biasanya dua pihak ya pertama adalah kita pihak kedua adalah pembeli tidak ada pihak ketiga tetapi kalau kita menggunakan marketplace tentu kita akan memiliki pihak ketiga pihak ketiga ini siapa sih itu merupakan sebuah platform ya baik dia website ataupun aplikasi Android saya yakin aplikasi Android ataupun aplikasi di iOS juga sudah punya ya jadi ini akan dikelola oleh suatu perusahaan untuk memfasilitasi bagaimana kita sebagai penjual dapat bertemu dengan konsumen atau pembeli secara online nah lebih bagusnya lagi kita bisa membayangkan kalau marketplace itu merupakan sebuah department store atau pasar atau pusat grosir yang di sana itu kita bisa bertemu dengan seluruh penjual yang ada di dalam marketplace tersebut dan juga pembeli yang ada dalam satu lokasi yang sama sehingga dapat dengan mudah kita mencari produk apabila kita sebagai pembeli dan kita juga bisa menjual apabila kita sebagai penjual seperti itu dan saya yakin teman-teman sudah sangat paham apa itu marketplace nah ini marketplace yang berada di Indonesia kurang lebih seperti ini kita kenal beberapa marketplace yang ada di Indonesia dan saya yakin disini pasti ada di handphonenya masing-masing salah satu dari marketplace di Indonesia ini baik itu ada Tokopedia ya Tokopedia iklannya seperti itu lalu ada Sopi yang saat ini sedang booming brand ambasadornya salah satu ini ya sinetron yang lagi hits di Indonesia ya lalu ada Lazada disitu ada Limin Ho ada Agnese Monika dan juga bisa kita lihat ada JDID JDID sekarang juga sedang gencar-gencarnya ya kalau JDID sekarang brand ambasadornya siapa ya Sinta Laura ya nah ini beberapa dari marketplace yang ada di Indonesia jadi tetap kita buat pengertian marketplace itu adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli ya dalam satu platform yang sama gitu sejak peluang-peluang kita untuk membuka usaha di era digital ini tidak perlu sulit gitu kita tinggal bermitra saja dengan marketplace sehingga kita bisa mendapatkan pembeli dari platform-platform ini kita juga bisa mencari supplier dari platform-platform ini juga dan memang di platform-platform ini juga ada ini ya fasilitas untuk menjadi reseller gitu ya ataupun dropshipper jadi kalau kita tidak punya produk di toko kita kita juga tetap bisa menjadi dropshipper seperti itu dan lain-lain nah bagaimana cara memilih marketplace yang berpeluang untuk bisnis kita ini saya menyajikan data terbaru untuk sobat kominfo ini adalah 10 e-commerce site di Indonesia ya data ini saya ambil 31 Mei data terbaru ya 31 Mei 2021 ya karena bulan Juni 2021 itu belum ada data ini jadi ini data terbaru kita lihat siapa yang menjadi giant dari marketplace yang ada di Indonesia nah ternyata Tokopedia itu merupakan aplikasi marketplace yang paling banyak pengunjungnya jadi disini bisa kita lihat kalau di Tokopedia itu sejumlah 135 juta klik perharinya jadi ini adalah angka yang paling tinggi di Indonesia Tokopedia saat ini merajai pasar marketplace gitu ya nah Tokopedia ini sudah berkembang menjadi peringkat pertama ini itu mulai 2021 ya jadi dia berada di top terus sejak bulan Februari 2021 nah kita lihat siapa pesaingnya pesaingnya ada Sopi ya Sopi ini sama Tokopedia itu tidak punya selisih yang jauh ya kita lihat sepanjang tahun 2019 sampai 2020 Sopi itu merajai pasar e-commerce begitu jadi Sopi itu merupakan salah satu market request yang paling tinggi tapi untuk 2021 ini mulai ini ya apa namanya terjadi pergeseran peringkat dari Sopi tapi kita lihat disini ya persaingan sangat ini sekali ya senit sekali Sopi Komenfo jadi kita bisa lihat kalau seandainya kita mau membuat toko ya kalau kita mau berjualan nah pilihlah platform yang memang banyak pengunjungnya artinya apa potensi market kita akan semakin besar potensi konsumen kita juga akan mungkin besar seperti itu lalu kita lihat di peringkat tiga itu ada Bukalapak Bukalapak berada di peringkat tiga dengan selisih angka yang relatif sangat jauh ya Bukalapak ini di 34,17 juta klip ya setiap harinya jadi kita lihat disini Bukalapak dengan Sopi dan Tokpe itu selisihnya sangat jauh begitu pun dengan Lazada berada di peringkat empat dan Bilibri.com berada di peringkat lima nah kalau kita lihat dari kelima peringkat atas ini ini merupakan marketplace yang menjual berbagai macam produk menawarkan berbagai macam produk baik itu dari tagihan baik itu dari fashion kecantikan elektronik dan lain-lain jadi kita bisa lihat platform yang merajai e-commerce di Indonesia itu adalah mereka-mereka yang menjual berbagai macam jenis produk seperti itu nah selanjutnya kita akan melihat di peringkat ke-6 ini mulai ke platform yang segmented atau dia sudah punya konsumen tertentu gitu ya seperti Bineka.com Bineka.com ini dia lebih ke komputer gitu menjual komputer terus Orami ini lebih ke perlengkapan ibu dan anak Bali-Balita lalu ada Raja Lili ini lebih ke arah grosir ya selanjutnya kita lihat JDID JDID sama seperti yang sebelum-sebelumnya JDID ini punya potensi untuk naik lebih tinggi lagi karena JDID perkembangannya juga relatif besar dan yang terakhir adalah Zalora kalau Zalora segmented ke fashion dan branded fashion seperti itu oke kita lihat disini Sobat Kominfo inilah peluang-peluang kita untuk menjadi seller kita bisa menjadi seller di beberapa platform tentunya kalau kita sanggup ya misalnya kita menjadi seller di Tokped dan juga di Sopi itu tidak masalah bisa juga di Bukalapak dan juga di Lazada secara sekaligus tapi kita tidak boleh mengesampikan konsumen ketika kita sudah menjadi seller di belakang platform ini admin kita juga harus aktif untuk membalas pertanyaan-pertanyaan dari konsumen dan mengelola produk kita yang berada di platform tersebut bagaimana dengan keunggulan ketika kita berjualan di platform marketplace yang pertama tentu lebih mudah memulai ya kalau kita di marketplace kita tidak perlu laptop juga ya kita bisa lewat handphone jadi one click masukkan foto langsung daftar itu semua mudah untuk dilakukan selanjutnya hanya perlu modal yang minimal kalau kita jadi seller itu kan kita tidak perlu modal banyak ya hanya saja mungkin akan ada kesepakatan misalnya kita untuk gratis ongkir atau kita upgrade akun kita atau kita ingin beriklama itu mungkin ada kesepakatan dari marketplace nantinya apakah ada bagi hasil seperti itu atau ada biaya tambahan dan lain-lain itu wajar ya selanjutnya sistemnya sudah tersedia tidak seperti toko online sistemnya belum tersedia website kalau menggunakan marketplace itu kan sudah tersedia semua kita kalau jadi seller di toppet itu kita tidak perlu lagi merancang toko kita cukup kita memberikan atau menampilkan produk-produk di toko kita saja seperti itu lalu pasarnya juga sudah terbentuk kenapa dibilang pasar terbentuk disitu sudah banyak konsumen begitu dan kita tidak perlu strategi marketing yang full power gitu kenapa karena memang mereka sendiri sudah punya strategi marketing untuk produk-produk yang ada di dalamnya khususnya produk-produk tertentu misalnya kita mau fly sale gitu kan itu kan nanti kita bisa mengajukan fly sale ada beberapa kesepakatan untuk fly sale apakah bagi profit dan lain-lain nah itu kita tidak perlu strategi marketing lagi semua sudah dipikirkan oleh platform itu selanjutnya kita bisa menjual produk kita hingga ke luar negeri contohnya sekarang khususnya di Sopi itu sudah ada ketentuan ekspor produk jadi kita tidak perlu memikirkan kesulitan remus dari pembayaran itu sendiri gitu nah mereka sudah punya sistem yang bagus kalau kita buka toko atau website sendiri untuk sistem pembayaran juga nanti akan terhentik lebih sulit ataupun pengiriman dan lain-lain kalau menggunakan platform marketplace itu semua bisa teratasi dengan lain selanjutnya dia otomatis buka 24 jam kita bisa buka kapanpun dimanapun melalui handphone lalu jangkauan konsumennya juga tidak terbatas nah bagaimana dengan jangkauan promosi tentu jangkauan promosi juga akan luas makin banyak orang mendownload aplikasi tersebut maka promosinya akan sampai ke yang mendownload aplikasi tersebut selanjutnya kita juga bisa lihat produk-produk yang mau kita pasarkan itu lebih mudah untuk diorganisir dan juga ada update harga kongkos kirim serta yang paling penting adalah kita mudah mendapatkan kepercayaan konsumen nah ini suatu pengalaman saya juga ketika saya belanja di Instagram gitu ya belanja di Instagram misalnya satu postingan suatu toko ternyata saya barang saya itu tidak dikirim saya sudah transfer barang saya tidak terkirim gitu dan tiba-tiba tokonya hilang begitu ya nah itu dia tadi akan sulit mendapatkan kepercayaan ketika kita berjualan di sana dari konsumen gitu kenapa? karena tidak ada kepastian pengiriman tapi kalau seandainya kita via marketplace itu sudah ada garansi ya atau kepastian pengiriman itu sendiri oke selanjutnya nah ini adalah cerita sukses dari beberapa penjual ya yang berada di marketplace yang pertama kita lihat cerita dari Novita Wulandari Novita Wulandari ini berjualan kaos kaki ya di toko warna-warni on shop jadi dia itu merauk ratusan juta per bulannya dari marketplace Tokopedia gitu nah omsetnya juga sudah ratusan juta karena sudah menjadi best seller ya di aplikasi tersebut nah dia punya tips ketika kita ingin berjualan itu kita harus menggunakan kecepatan respon deskripsi produk kita yang jelas jujur mengenai produk yang kita jual dan juga itu merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan pembeli penting banget untuk mendapatkan kepercayaan pembeli itu tadi agar nanti kalau seandainya mau beli menjadi pelanggan kita menjadi loyal kepada produk yang akan kita jual ini juga beberapa kisah sukses yang teman-teman bisa akses di internet begitu ya ada juga menggunakan iklan di Sopi itu mendulang sukses terus sana bisa meningkat sekitar 70% di saat pandemi bersaing dengan toko-toko yang besar kenapa tidak dan lain-lain itu semua sudah pernah terjadi di beberapa seller-seller yang ada di contoh ini lanjut nah sekarang saya ingin sedikit membahas mengenai menjadi seller di salah satu platform yang paling besar di Indonesia nah Tokopedia jadi kalau kita mau menjadi seller di Tokopedia itu kita hanya perlu membuat akun Tokopedia Lalu kita akan sangat mudah dan didampingi dalam membuka toko itu sendiri jadi teman-teman bisa membuka pusat edukasi seller Tokopedia nah disana kita dapatkan banyak sekali saya ingin mengingatkan waktu itu tersisa 5 menit lagi ya Bu Rida terima kasih jadi banyak kemudahan-kemudahan ketika kita menjadi seller di Tokopedia ya ada pusat edukasi jadi tidak perlu bingung nanti dibuka saja pusat edukasi ini disana sudah banyak materi-materi untuk menjadi seller seperti mulai berjualan bagaimana tipe sesuatu dapat pesanan bagaimana pengaturan pesanan dan lain-lainnya lalu ada juga tawaran untuk model toko ini bisa teman-teman lihat juga bagaimana tips yang ada di pusat edukasi itu sendiri jadi Tokped itu selaku platform paling besar dia menyediakan ini untuk seller sehingga kita lebih mudah penjual-penjualnya lebih mudah untuk memasarkan produknya bagaimana dengan platform yang kedua atau Sopi kita bisa lihat disini ya Sopi juga tidak kalah diminati bagi seller bisa lihat kalau di Sopi dia punya layanan gratis ongkir ya dia juga punya gratis modal usaha lalu juga punya campaign Sopi kalau kita campaign Sopi terus orang-orang mendapatkan kode kode Sopinya nah itu nanti bisa mendapatkan diskon lalu ada gratis ongkir juga dan bebas biaya komisi dan semuanya itu sudah tercantum di website Sopi bagaimana cara mudah untuk membuka marketplace-nya oke ini juga ada kemudahan di Sopi yaitu kita bisa melakukan ekspor produk untuk menjangkau konsumen yang lebih jauh oke ini terakhir ya karena waktunya tinggal 5 menit lagi ada beberapa tips aku supaya kita laris berjualan di marketplace yang pertama itu mempersiapkan membuat toko di marketplace pilih marketplace yang mana yang akan kita buat kalau sanggup satu ya satu saja kalau sanggup dua dan tiga munggu semakin banyak marketplace kita masukin kan semakin mudah orang untuk menemukan kita lalu kita mempelajari aturan dan fitur dari marketplace itu penting sekali jadi tolong dibuka apabila kita ingin jadi seller di marketplace itu lihat keuntungan dan kerugian ketika kita mau menjadi seller di marketplace itu yang mana yang lebih nyaman di teman-teman lalu kita juga harus menguasai pengetahuan produk karena yang berhubungan langsung dengan konsumen itu kan kita konsumen menanyai produk kan juga langsung ke pembeli sorry penjual seperti itu selanjutnya kita harus membangun reputasi terlebih dahulu biasanya kan yang keluar di atas-atas itu kan star seller jadi kita harus mulai membangun reputasi terlebih dahulu dengan cara apa itu tadi responsif terhadap konsumen seperti itu mengirimnya tidak telat dan juga melayani konsumen dengan baik lalu kita juga harus berjaring dengan komunitas seller ini maksudnya kita berkelompok kita masuk ke komunitas seller yang sesama platform lalu disana kita bisa sharing apa kendala yang akan terjadi begitu ya jadi kita lebih mudah mengatasi kendala itu lalu juga kita terus belajar teknik pemasaran jadi teknik pemasaran disini dimaksudkan adalah seperti menentukan harga begitu kan kalau kita buka marketplace orang-orang bisa saja memfilter berdasarkan harga gitu ya jadi mungkin teknik-teknik seperti itu perlu juga kita pelajari selanjutnya tips yang ke 10 adalah menambah produk baru yang berpotensi laris jadi kita bisa riset juga nih produk baru yang berpotensi laris itu seperti apa jadi kita bisa menambah produk-produk tersebut ke dalam sistem kita karena kan itu peluangnya besar ya tidak ada yang menghambat kita untuk menjual produk itu lalu membangun database pelanggan nanti pelanggan-pelanggan kita yang menjadi followers kita di marketplace itu kita jaring terus ketika kita ada promo kita bisa check masing-masing seperti ini ya dan juga membangun tim dan sistem kerja yang baik itu dia tadi tips ampu supaya jualan naris marketplace karena waktunya sangat singkat demikian materi dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi ke modern terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu rida atas pemapanan materinya luar biasa sekali tadi ibu rida bercerita tentang pengalamannya berbelanja di instagram ya teman-teman kalau misalnya tadi ibu rida sampaikan kalau misalnya kita berjualan atau membeli sesuatu di marketplace itu bisa melindungi seller dan bayar sebagai pihak ketiga kita nah baik teman-teman materi selanjutnya akan dibaca akan dibaparkan oleh ibu nurina amd rost sab mm dan kita akan berbincang ibu rina akan berbincang bagaimana keamanan traksi online halo selamat siang ibu rida nurina selamat siang kasih apa kabar kabar baik ibu rina sekarang aktif sebagai pengajar di universitas persada indonesia dan sebagai statistik konsultan ya bu ya banyak kak luar biasa banget ibu silahkan ibu rina untuk memaparkan materi kita hari ini tentang keamanan traksi online selama 20 menit ke depan ya bu ya ya terima kasih kak sindi baik apa kabar bapak ibu sekalian pergantikan saya untuk melakukan share screen baik hari ini kita akan bicara mengenai keamanan cyber di dunia online ini yang biasanya menjadi salah satu yang menjadi khawatiran kita bersama terutama di masa pandemi seperti saat ini oke perkenalkan ini profilnya saya bapak ibu sekalian jadi saya terdaftar sebagai fasilitatornya Gapura Digital dan Moment Real kemudian owner dari Mekal Startup dan Hardbox kemudian saya juga sekarang aktif sebagai dosen dan kepala unit studi kewirausahaan di Universitas Persada Indonesia IAI dan sebagai master trainer mikro mentor dan asesor DNS oke kita lihat tadi Karina sudah sempat menunjukkan e-commerce apa saja yang paling banyak atau lagi diminati sekarang saya akan menunjukkan mengenai pengguna dompet digital jadi ternyata kalau tadi yang paling tinggi di e-commerce adalah Tokopedia maka penggunaan dompet digital tertinggi di Indonesia adalah GoPay nomor 2 OVO kita lihat kalau seperti ini bagaimana dengan pembayaran di e-commerce ternyata kalau sistem pembayaran di e-commerce itu yang tertinggi adalah menggunakan dompet digital artinya tadi kalau Tokopedia maka dompet digital yang paling banyak digunakan biasanya adalah OVO tapi karena Tokopedia itu sangat-sangat banyak pembayarannya maka dia juga bisa melakukan pembayaran dari yang lain masalahnya adalah satu sekarang di masa pandemi ini kita makin banyak bertransaksi dengan online kemudian bagaimana dengan keamanannya itu yang menjadi ketakutan kita baik sebagai pembeli ataupun sebagai penjual dari tadi kita ngomongin pembelian secara online kemudian banyak menggunakan dompet digital bahkan sekarang kalau ketinggalan dompet tidak apa-apa Bapak Ibu asal jangan ketinggalan handphone betul ya Bapak Ibu jadi kalau dompet ketinggalan oh ya nggak apa-apa taruh aja di rumah tapi begitu handphone ketinggalan harus cepat-cepat diambil kenapa ini Bapak Ibu sekarang ini adalah beberapa modus kejahatan cyber yang sering menimpa konsumen online ini secara umum ya Bapak Ibu jadi ada harga yang sangat miring kemudian menawarkan produk-produk yang belum beredar ada promo diskon atau bonus menarik memberi resip palsu dan mengklaim toko offline orang ini banyak ya Bapak Ibu kejadiannya jadi dia bilang oh ada toko offline-nya ada di sana ternyata begitu disamperin berbeda dengan toko online yang mengklaim toko offline tersebut kemudian bagaimana secara umur menangkal penipuan Bapak Ibu yang pertama kalau kita mau berbelanja cari rekomendasi jadi si toko itu si seller itu oke enggak rekomendasinya gimana cari informasi sebanyak-banyaknya jangan mudah percaya testimoni itu sekarang bukan jaminan ya Bapak Ibu karena testimoni sekarang bisa dibuat kemudian simpan semua bukti transaksi dan selalu minta nomor resip penyiriman ini secara umum nah kalau kita bicara cybercrime-nya seperti apa Bapak Ibu kalau tadi penipuan yang secara umum ya tidak tidak menggunakan teknologi jarang teknologi tapi yang mengintai yang lebih parah adalah cybercrime apa itu cybercrime bisa berupa penjurian kartu kreditnya Bapak Ibu bisa hacking ada tracking oke kita akan lihat lebih dalam Bapak Ibu sekalian nah beberapa bentuk ancaman hacker ada ada banyak yang pertama adalah serangan pada password Bapak Ibu jadi hati-hati login adalah pintu masuk untuk ke dalam sistem karena itu seharusnya pemilik sistem memiliki kunci yang unik Bapak Ibu sekalian jika kunci yang digunakan tidak unik maka mudah untuk dibuat maka pintunya mudah untuk ditembus nah ini hati-hati Bapak Ibu dan ada alatnya ya Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu hanya bikin password yang sederhana gitu ya nah itu ada alatnya untuk cepat membongkar kunci-nya Bapak Ibu menggunakan metode Bruce Force Attack nah ini metode apa nanti gampang kemudian yang kedua ada social engineering Bapak Ibu kejahatan cybercrime yang hacker itu berupa social engineering apa itu social engineering contohnya adalah Bapak Ibu suka sekali dikirimkan SMS gitu ya mohon maaf saya dari kasir Indomaret telah melakukan kesalahan bla 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 tolong dong di foto gitu ya ini sering banget Bapak Ibu sering sekali mereka atau mereka menawarkan hadiah selamat Anda mendapatkan hadiah bla 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 ini social engineering kemudian ada serangan seperti apa lagi ini contohnya Bapak Ibu selamat nomor Anda meraih Shopee bla 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 atau yang di sebelah kiri itu jaminkan kendaraan selamat hadiah akhir tahun dan banyak sekali model SMS atau chatting yang masuk ke kita yang sebagai bagian dari social engineering nah kita lihat selanjutnya hati-hati Bapak Ibu ini saya pernah terjadi saya sendiri sepertipu hampir hampir ya Bapak Ibu jadi hati-hati dengan ini Pak Bu jadi mereka membuat kemiripan jadi emailnya ini adalah email palsu dia pakai cs bankmandiri.co.id jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian perbedaan huruf besar ke kecil kemudian perbedaan CS dan yang lainnya ini harus kita telah dengan baik jadi saya punya satu Bapak Ibu sedikit berkaji di pengalaman Kak Sindi mungkin pernah ya Kak Sindi mendapatkan yang seperti ini Kak pernah Bu tapi lebih ke yang tadi SMS-SMS itu oke saya pernah punya satu pengalaman memberikan Kak Sindi jadi itu hari saya melakukan sebuah kesalahan dengan bank saya sebut mungkin tidak apa ya biar teman-teman juga lebih aware ya jadi saya pernah bermasalah dengan ada salah satu kesalahan yang saya buat dengan bank BCA gitu ya kemudian saya cari nomor raksasa servis yang bisa dihubungin via WhatsApp di website di Google ternyata saya dapat satu nomor WA nah cuma pada saat saya melakukan chatting gitu itu semua disetting sesuai dengan BCA cuma saya menemukan kegajilan pada saat melakukan mock-up dan saya cut kenapa kegajilannya karena ada ada keanehan bahwa dia minta banyak sekali yang harusnya tidak diminta nah ini hati-hati Bapak-Ibu kalian jadi pada saat kita mencari nomor di Google dan segala macam kita juga bisa menemukan nomor-nomor palsu alamat-alamat palsu kayak lagunya I think apalagi kejahatan yang bisa dilakukan ada yang disebut sebagai man in the middle jadi artinya dua orang sedang kasih komunikasi bertukar informasi tiba-tiba ada hacker yang mencegat di tengah jalan jadi informasinya diambil oleh si hacker kemudian ada lagi yang disebut sebagai sniffing ini sama mirip dengan man in in the middle tapi yang berbeda adalah sniffing ini bersikap bersikap pasif jadi dia tidak melakukan modifikasi dan yang lainnya tapi kalau yang man in the middle itu dia melakukan modifikasi-modifikasi terhadap aktif kita mengeri nah ini contoh fisik attacknya Bapak-Ibu jadi ini Facebook ternyata ini linknya tidak benar jadi hati-hati sekali lagi hati-hati pada saat kita menggunakan media elektronik nah kalau Bapak-Ibu sebagai pengguna internet banking ini sebaiknya yang dilakukan Bapak-Ibu untuk menamankan akunnya Bapak-Ibu yang pertama tidak melakukan transaksi online pada warnet ataupun area Wifi jadi hati-hati ya Bapak-Ibu yang suka banget pakai Wifi jangan sekali-sekali melakukan transaksi apapun yang terkait dengan keuangan di jaringan Wifi ini hati-hati karena apa? karena data kita bisa diambil Bapak-Ibu gampang banget diambilnya Bapak-Ibu bisa cari video di Youtube yang menunjukkan bahwa kalau kita bertransaksi keuangan di area Wifi itu kita bisa saja ambil datanya semua data-data itu bisa cari kemudian yang kedua adalah jangan menggunakan virtual keyboard kenapa? untuk meminimalkan kerangan hardware keylogger jadi jangan menggunakan keyboard kemudian update selalu antipirusnya setelah itu meneliti dengan benar alamat web menyedia layanan jadi hati-hati seperti tadi yang saya bilang jadi besar kecilnya .co, .id, .com, .ca atau yang lainnya itu semua diteliti apalagi menggunakan browser yang punya keamanan cukup baik jadi yang cukup baik sekarang ada dua yaitu Firefox dan Chrome kemudian pengecekan histori transaksi online banking dan rekening secara secara rutin supaya kita tahu kalau ada apa-apa segera kita bisa lakukan pemblokiran kemudian setelah selesai menggunakan layanan toko online harus memastikan kalau kita sudah lock out jadi ini hati-hati kemudian menjaga keamanan ini informasi tentang user ID dan password milik kita serta melengkapi antivirus yang selalu aktif nah ini beberapa tips Bapak-Ibu sekalian untuk menjaga keamanan digital jadi kalau Bapak-Ibu transaksi menggunakan transaksi digital ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan yang pertama adalah buat password yang aman jadi hindari Bapak-Ibu yang menggunakan angka ulang tahun nomor telepon angka urut atau misalnya nama-nama tertentu hindari menggunakan password yang sama antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain memang susah Bapak-Ibu sekalian artinya kita menghafalkan misalnya kita punya 20 akun kita harus menghafalkan itu memang susah tapi ada beberapa tools yang nanti bisa kita gunakan untuk memamankan kita punya password nah ini Bapak-Ibu sekalian jangan gunakan kata-kata umum seperti ini Bismillah Rahasia Alhamdulillah tanggal lahir ulang tahun nama-anak alamat ini paling gampang dibobol Bapak-Ibu sekalian jadi ada 80% orang suka menggunakan Bismillah Rahasia atau yang lainnya membuat kata sandi yang kuat caranya seperti apa ini Bapak-Ibu sekalian jadi kata sandi harus cukup panjang rumit tetapi dapat diingat misalnya saya suka kue ulang tahun gunakan angka simbol huruf besar dan huruf kecil ini adalah kombinasi yang agak rumit sehingga password kita gak mudah diingatkan orang Bapak-Ibu sekalian jangan gunakan informasi pribadi tadi sudah disebutkan jangan gunakan tanggal ulang tahun hari jadi tanggal perkawinan gunakan kata sandi yang berbeda dan gunakan pengelola kata sandi nah ini Bapak-Ibu sekalian kalau Bapak-Ibu penasaran saya punya sandi email email saya itu sudah di-hack dimana saja Bapak-Ibu bisa ketik ini jadi bisa masuk ke dalam aplikasi have I been found kemudian ketikkan alamat emailnya Bapak-Ibu dan klik found nah nanti Bapak-Ibu bisa lihat alamat email Bapak-Ibu yang di-hack atau yang sudah terindikasi mengalami gangguan cyber itu ada di akun mana saja apakah tadi di e-commerce stokopedia dan yang lainnya atau di akun-akun yang lain nah kalau ternyata kalau ternyata data kita bocor terus apa yang harus saya lakukan oke yang pertama adalah segera ganti password Bapak-Ibu sekalian agar lebih aman gunakan kombinasi huruf angka dan simbol di passwordnya yang kedua lakukan to identify factor atau aktifkan verifikasi dua langkah agar akunnya Bapak-Ibu menjadi lebih aman kemudian jika merasa kesulitan untuk mengingat banyak faktor banyak password maka Bapak-Ibu bisa menggunakan password manager Bapak-Ibu untuk menyimpan banyak password jadi ada beberapa aplikasi password manager yang biasanya memang ada yang berbayar semakin semakin mahal harganya maka semakin banyak password yang bisa disimpan di situ dan semakin baik keamanannya oke pastikan Bapak-Ibu juga merahasiakan OTP jadi hati-hati ya Bapak-Ibu apapun alasannya apapun alasannya jangan sekali-sekali kita memberikan atau menscrinshootkan SMS yang masuk ke handphone kita jadi ini macam-macam jadi ada yang minta misalnya berupa OTP tolong dong nomor ini dibacakan karena ada terjadi transaksi transaksi mencurigakan di kartu kredit kita ini banyak yang menggunakan itu Bapak-Ibu dia bikin kita panik sehingga kita kasih begitu saja OTP-nya padahal saat sebelum dikasih OTP-nya itu tidak ada transaksi yang mencurigakan tapi begitu dikasih OTP-nya langsung habis kita punya rekening yang kedua yang kedua ada lagi yang terakhir itu tadi SMS atau chattingan dari minimarket yang meminta untuk menscrinshoot nah itu menggunakan biasanya menggunakan bahasa aneh nah itu juga hati-hati Bapak-Ibu jangan sampai dikasih jangan sampai dikasih kemudian apalagi yang harus dilakukan dilakukan multiplying saldo Bapak-Ibu jadi kalau Bapak-Ibu punya dompet digital banyak ingat-ingat Pak Bu masing-masing dompet digital itu isinya berapa karena apa memang saldo dompet digital itu tidak sebesar saldo di bank tapi untuk keamanan tidak ada salahnya Bapak-Ibu untuk mengingat dan memonitor saldonya masih oke tidak masih benar tidak tiap hari hak hilang 20 ribu saja Bapak-Ibu dalam seminggu hilang berapa banyak kalau tidak terjadi ketidaksesuaian atau merasa keilangan maka segera Bapak-Ibu kontak dengan call center kemudian apa lagi yang dilakukan rutin cek riwayat transaksi Bapak-Ibu jadi setiap dompet digital atau kita punya rekening itu pasti menyediakan riwayat transaksi cek lagi apakah ada terjadi misalnya mutasi yang mencurigakan kemudian gunakan antivirus dan anti-malware di handphonenya Bapak-Ibu sekalian baik di handphone baik di komputer pastikan bahwa antivirusnya baik dan update kemudian apa lagi pastikan juga Bapak-Ibu memilih e-wallet atau dompet digital yang terpercaya pastikan terdaftar di OJK dan memiliki layanan pelanggan yang profesional ini penting ya Bapak-Ibu sekalian oke lakukan juga verifikasi dua langkah seperti apa bisa juga menggunakan ini Bapak-Ibu sekalian aplikasi autentifikasi selain menggunakan SMS atau dua faktor autentifikasi maka dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi autentifikasi mohon izin Ibu Nurina saya mengingatkan waktu tersisa lima menit lagi ya Bu ya oke ini kayaknya kalau nggak salah slide terakhir oke baik Bu thank you kasih kita perlu mengintal terlebih dahulu jadi ini ada beberapa aplikasi Bapak-Ibu sekalian yang bisa membantu Bapak-Ibu melakukan autentifikasi atau untuk mengamankan Bapak-Ibu punya akun yaitu Google Authenticator atau ada Auti adalah LastPass Authenticator ada Microsoft Authenticator dan sebagainya nah terakhir Bapak-Ibu sekalian your site has been hacked by me do not be like bigger find the way out artinya apa Bapak-Ibu sekalian jangan tunggu Bapak-Ibu punya akun sampai dihack gitu ya ini adalah tampilan hacker yang menawai kita nih kalau kita punya akun dihack sama mereka gitu ya jadi jangan sampai akunnya Bapak-Ibu dihack lakukan pencegahan dengan berbagai cara yang pertama silahkan masuk ke I have been found cek dulu alamat emailnya terindikasi mengalami masalah tidak kalau mengalami masalah ganti password-passwordnya kemudian tadi gunakan aplikasi autentifikasi supaya akunnya Bapak-Ibu lebih aman demikian Bapak-Ibu sekalian semoga bermanfaat kemudian akunnya Bapak-Ibu bisa terjaga terjamin bisa terhindar dari cybercrime kurang lebihnya mohon maaf terima kasih silahkan Kak Siti Ibu Nurina terima kasih Ibu Nurina atas memaparan yang luar biasa sekarang kita tadi kita sudah belajar dari Ibu Rida mengenai marketplace kemudian kita juga belajar dari Ibu Nurina tentang bagaimana melindungi akun sosial media atau transaksi online kita ya Bu ya tadi Ibu Rina mengatakan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone saya selanjut sekali karena kalau kita ketinggalan dompet kita bisa call a friend ya Bu ya pakai handphone luar biasa nah baik teman-teman tadi juga saya ingin mengingatkan teman-teman kalau ternyata disini banyak banyak banget orang yang niat banget menipu sampai meniru-niru teman-teman jadi teman-teman untuk hati-hati menggunakan transaksi saat menggunakan transaksi online dan hati-hati menggunakan sosial media baik kita akan beralih ke narasumber ketiga kita yaitu Bapak Surdin SEMSI selaku Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah selamat siang Bapak Surdin halo Bapak Surdin saya belum bisa mendengar suara dari Bapak Surdin baik teman-teman saya ingin memberitahu teman-teman kalau Bapak Surdin akan memaparkan materi mengenai pemberdayaan UMKM selama masa pandemi COVID-19 halo Pak Surdin apakah sudah bisa terdengar ya bisa disini gimana disitu sudah bisa terdengar Pak selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami melatih dari Kementerian Komimbo Indonesia yang kami melatih para narasumber yang telah memberikan materinya maupun ada yang belum kami dari Minas Prasi nama saya Sobrin tadi sudah disampaikan sekarang melatih diberi amanah untuk selagi jabatan Kepala Janus Koperasi UMKM Kabupaten Morenin Provinsi Sumah Selatan Sesuai tugas foksi kami sebagai perpanjangan dari pemerintah baik daerah ini Kepala Janus Koperasi adalah melakukan pembinaan agar Koperasi dan UMKM di masa pandemik COVID-19 ini bisa berdaya dan bisa minimal apa tidak matilah bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan kami kami akan memberikan bagaimana tugas dan fungsi kami sebagai perpanjangan pemerintah terkait dengan tugas dinasprasi dan UMKM nah terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini banyak UMKM UMKM kita yang berjalan bahkan ada yang kolib kita melihat dari beberapa kondisi yang ada apakah membutuhkan bantuan dari tim untuk share screen ya ya sinyalnya agak kurang baik pak mungkin tim akan membantu untuk share screen materi PPT-nya ya pak ya silahkan dilanjutkan Pak Surdin silahkan dilanjutkan Pak Surdin oke ya itu tadi kami diberi untuk menyampaikan bagaimana pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19 ini nah kita melihat di beberapa daerah apalagi dunia sekarang ini pandemi COVID-19 masih sangat tinggi apalagi daerah Sumatera Selatan khususnya Morenin itu masih di kota Morenin masih zona merah sekarang menuju orang agak berkurang nah kami sebagai pembina UMKM harus melihat dampak terhadap kondisi ini yang semakin banyak mengalami perubahan terkait dengan adanya pandemi COVID-19 dimana kita sering mendengar sering melihat sekarang ini beberapa penular yang sangat cukup cepat di Morenin saja ini kemarin rumah sakit penuh tempat isolasi juga penuh nah dalamnya sekarang ini sudah mulai turun dan memudahkan bisa zona hijau untuk Sosok Timor ini nah kami dalam melakukan pembinaan ini harus melihat kondisi bagaimana upaya kita kooperasi dan khususnya UMKM ini harus tetap berjalan walaupun perjalannya masih terbata-bata atau mengalami hambatan tapi kita usahakan nah kenapa perlu kita usahakan karena UMKM salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lakukan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan wujud stabilitas nasional maupun di daerah ini kami harus memperoleh banyak data-data terkait UMKM yang terdampak COVID-19 harus memperoleh perpihakatan politik ekonomi yang memberikan kemudahan dukungan perlindungan dan pemberdayaan terhadap UMKM apalagi sekarang ini kita sudah sudah dengan adanya keluarlah keluarnya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang ditelanjuti dengan PP nomor 7 tahun nomor 1 tentang kemudahan terhadap UMKM agar bisa berkembang namun saat ini karena pandemi COVID-19 masih belum bisa kita terhadap dan kami berupaya selaku pembina melakukan upaya-upaya agar UMKM tetap berjalan nah dampak pandemi COVID-19 ini antara lain penurunan omset kesulitan dalam mendapatkan kebiayaan distribusi penyaluran pemasaran produk barang dan jasa ini cukup menurun selainnya mendapatkan baku ini mengalami kendala dan kami tetap berupaya bagaimana untuk memenuhi dan macam-macam yang kami lakukan dalam menghindari atau mengurangi meminimalisir penurunan omset pendapatan dan lain sebagainya nah kita kemarin Alhamdulillah dimana ini belum ada PSBB nah kalau ini terjadi maka akan semakin turun omset pendapatan distribusi penyaluran dan pemasaran dalam DIRD Kabupaten Morinin tidak ada PSBB ini Alhamdulillah cukup ya berbanggalah ditambah lagi selanjutnya penyaluran sosial juga turut menjadi faktor pemicu tambahkan distribusi sehingga menjauh terjadinya penurunan omset penyelan dari MKM kita telah melakukan baik-baik tersebut melakukan pembinaan langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha itu sendiri nah sektor-sektor MKM terdampak pandemi COVID ini antara sektor rajinan dan pendukung pariwisata pedagang besar pedagang eceran penyediaan akomodasi perhotelan usaha makan minum industri pengelolaan ini semua terdampak oke selanjutnya nah di sekerajinan di Kabupaten Morinin ini cukup terkendala kami juga ada pembatik kerajinan kerajinan industri rumah tangga ini banyak dan dampaknya ini sangat terdampak bahkan ada beberapa pelaku usaha yang guru tikar Alhamdulillah yang keren-keren ini masih bisa berjalan nah langkah-langkah untuk pemberdayaan UKM ini adalah penumpuan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah pengembangan dan pembinaan usaha mikro sinergi dan berlanjutan nah bagaimana upaya pemberdayaan ini yang dimaksud pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah oleh dunia usaha dan masyarakat secara bersinergi dalam bentuk penumpuan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro kecil dan menengah sehingga ke depan diharapkan mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh mandiri walaupun kondisi pandemi COVID-19 masih berjalan khususnya di Indonesia maupun di daerah kami sendiri selanjutnya ada strategi pemberdayaan UKM yang kami lakukan dengan penguatan kelembagaan pembinaan SDN serbiasi usaha pembiayaan propasar kesterajatan UKM itu sendiri nah bentuk penguatan pembinaan adalah bagaimana kita hubungi kerjasama antara pemerintah pelaku usaha BMN yang ada di wilayah kami untuk berpartisipasi secara bersenergi melakukan pembinaan sehingga dengan adanya kerjasama yang baik bersenergi diharapkan kami tetap jalan walaupun masih perjalanan yang masih lamban dan pertumbuhan yang belum begitu baik itu di sisi kelembagaan sedangkan pembinaan dari percasasi sistem pembinaan peningkatan SDN melalui kami juga sudah melakukan pelatihan kiri usaha terangkir teknis manajerial bermitra dengan lembaga pendidikan pelatihan baik itu perusahaan yang besar yang ada di Kabupaten Mualim maupun dari pemerintah provinsi untuk melakukan peningkatan SDN terhadap pelaku-pelaku usaha kecil serta memfasilitasi untuk dibanding bapak kita melatihkan melatihkan nah ini kita ajak ke tempat-tempat yang sudah maju sehingga akan meningkatkan pengetahuan mereka sehingga apa yang dia produksi bisa lebih baik dari sisi risultasi usaha yaitu penguatan produksi dan pengolahan antara lain teknik produksi pengolahan serta kemampuan manajemen para pelaku usaha sendiri bantuan sarana dan sarana produksi pengolahan kemarin kemarin tahun belakang abang ke-21 kita telah melakukan memberikan bantuan-bantuan kepada pelaku-usaha baik industri pengolahan rumah tangga maupun produksi hasil dari potensi pengunggulan dari morini nanas dan lain sebagainya kita melakukan transaksi dan proses produksi pengolahan ini bekerjasama dengan pihak terkait publik terkait dengan diri nasa sehatan perizinan terpadu dan raga kerja nah ini yang kami lakukan untuk pemuatan dalam langkah produksi para ukurannya serta pemuatan teknologi kemarin kita telah melakukan kerjasama dengan balik bangga untuk melakukan bagaimana upaya-upaya kita dalam langkah menikah produksi dan menguatkan teknologi para pelaku usaha kerjasama dengan pihak lain mempunyai teknologi kita juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan dan pelaku usaha yang sudah berkembang untuk memberikan atau menjadi narasumber dari apa yang kami lakukan kepada pembiaran kepada BKN penguatan dalam perizinan kita kerjasama dengan perizinan terpadu satu pintu bagaimana upaya kita melakukan berurut halal selama ini di Kabupaten Moranim ada program gerbang serasan, gerakan pembangunan UKM di Bumi Serasan Semundang baik itu kooperasi maupun UMKM kita ada juga dan kerjasama dengan pihak Bank Sumsel, BI dan bank-bank pemerintah lainnya yang ikut dalam melakukan penguatan akses permodalan juga karena di Moranim banyak perusahaan-pesan kita memberikan dana CSR mereka sudah banyak pembelian-pembelian yang dilakukan oleh PT PT BA, Pertamina PT TEL semua perusahaan yang besar sudah melakukan pembelian-pembelian baik itu melalui CSR, melalui anggaran pendidikan maupun bantuan langsung modal bantuan sarana-pasana ini sudah kita lakukan kita melakukan pendekatan pada pihak perusahaan bagaimana sedikit cita kita membangun membina para perusahaan-perusahaan apalagi sekarang ada kur nah ini kita arahkan para pelaku usaha untuk melakukan pinjaman kur dengan bunga yang sangat kecil dan rasanya cukup terbantu para pelaku usaha dengan bunga 6% ada juga melalui kredit mikro pada pegadaian ini juga sudah kita lakukan kerjasama membina para pelaku-pelaku usaha yang mikro ini sudah kita terapkan mohon maaf Pak Surdin saya ingin mengingatkan waktu tersisa 5 menit lagi ya terima kasih perupasar nah penguatan perupasar dan perusahaan lantra itu mendukung bagaimana supaya bisa masuk pasar dan ini kita lakukan sudah bekerjasama dengan Indomaret melalui promosi pameran nah untuk itu kami telah melakukan memacang melalui pelacaan tadi desain produk kemasan banyak yang kita lakukan untuk kemajuan pertumbuhan pelaku usaha yang kita hadapi saat ini dan pemasaran juga sekarang ini ya tadi kenandai apa daya beli masyarakat menurun otomatis setan pengaruh terhadap hasil-hasil produksi terhadap pelaku usaha ini selain itu juga ini ini digitalisasi tadi sudah disampaikan oleh pembicara terlalu perlunya terbukaan perlunya menggunakan IT marketplace dan macam-macam kalau tidak melakukan ini pasti pelaku usaha akan tertinggal dan kita telah berupaya dari melalui beberapa sistem kita juga ada digitalisasi produk KM dan macam-macam yang kita lakukan memang kita akui para pelaku usaha belum banyak melakukan digitalisasi produk-produk KM apalagi apa yang saya menipu dari tadi market place-nya masih belum begitu baik itu bagaimana kita selalu berupaya untuk melakukan hal-hal yang semacam itu sehingga ke depan KM yang ada khususnya di KM bisa berkembang dan tumbuh nah ataupun beberapa program kegiatan yang kami lakukan program kegiatan kegiatan UKM yang penusif dan produktif program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM penyelenggaraan promosi produk KM nah promosi nanti tanggal berapa itu ada ekspo kami juga ikut dalam ekspo 2001 ini di Bapakalemang dan kami akan ikutkan para pelaku-pelaku usaha sementara saya suka UKM program pengembangan kegiatan usaha dan keuangan pemutih titik bagi UKM penyelenggaraan pelatihan kegiatan usaha anggaran ini merasa dari dana APBD dana pusat dan dana provinsi kalau dana pusat itu memperankan dana APHK sedangkan dana APBD kita untuk satu tahun ini kita ada lebih kurang 3 miliar untuk pembinaan para pelaku-pelaku usaha untuk KM dan koperasi dan semakin tahun semakin meningkat karena ya kemarin kita ada reposisi anggaran maka kondisi anggaran semangat sedikit turun nah kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap UKM sehingga penanganan COVID ini bisa teratasi kita telah memberikan sisi bunga itu baik pemerintah pusat itu dan pemerintah daerah ada dana program terbangsas penundaan pembayaran pembayaran PPH yang sudah dilakukan manifestasi perperkuasian melalui LPDB kembali dana pusat dan banyak yang kita menanggapkan bantuan modal kerja melalui anggaran LPD maupun dana pusat ada lagi bantuan modal kerja disamping bantuan pesanan perasaan kita juga memberikan bantuan modal kerja untuk mendukung para pelaku usaha memenuhi kebutuhan dalam mereka pandemi COVID ini jadi itu yang antara lain sebagai tugas kontrofungsi kami yang telah dilakukan kami berpendapat ada kata bijak disitu sedikit lebih berbeda jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik karena ada perbedaan itu menggugah kita untuk mencari tahu apa bedanya tapi kalau sedikit lebih baik ya barang hasil produksi itu itulah tapi dengannya sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik nah untuk itu di era pandemi COVID ini kita semua mengajak para pelaku usaha mari kita terapkan protokol kesehatan terlain mencuci tangan mengemasker menjaga jarak sesama baik pelanggan maupun sesama mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas terima kasih mohon maaf atas kekurangan yang kami sampaikan karena waktu terbatas juga sebenarnya masih banyak yang kami sampaikan tapi itulah untuk sebentar karena waktu terbatas terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Surdin atas pemaparan materinya sedikit lebih berbeda jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik luar biasa untuk diterapkan kepada teman-teman yang mungkin sekarang sedang bergerak di bidang usaha tadi juga sebelumnya disampaikan oleh Pak Surdin kalau misalnya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada beberapa sektor terutama di sektor kerajinan pariwisata dan perhotelan baik teman-teman saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk bertanya langsung kepada narasumber narasumber kita menggunakan format yang ada di kolom chat kemudian jika teman-teman ingin bertanya saya menghimbau teman-teman untuk tetap menyalakan kameranya siapa tahu pertanyaan teman-teman itu terpilih untuk disampaikan kepada narasumber secara langsung dan kami sudah mengetahui kalau teman-teman sudah siap baik semoga teman-teman semuanya tetap semangat untuk mendengarkan materi terakhir dari webinar kita hari ini dan pemaparan terakhir yaitu dari Bapak Maruta Christian beliau merupakan seorang dosen dan direktur Gen Zipreners halo selamat siang Pak Maruta selamat siang Pak Maruta saya masih belum bisa mendengar suara Pak Maruta masih sedikit kecil Pak Maruta saya salut sekali dengan Pak Maruta karena beliau memang dari sejak sekolah senang membangun relasi dan memicu semangat berdagang sejak bersekolah ya Pak dan hal ini berlanjut sampai masa kuliah betul Pak Maruta ya kedengeran sekarang warnanya jelas jelas Pak clear baik Pak Maruta akan memaparkan materi terakhir di hari ini selama 20 menit ke depan saya persilakan waktunya kepada Pak Maruta Bismillahirrahmanirrahim saya izin share screen dulu ya saya izin share share screen oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak Ibu dan Adada di sekaliannya insyaAllah terhadap di Allah yang saya hormati key opinion leader dari Mbak Gina kemudian ada narasumber ada Mbak Rida kemudian ada Mbak Nurina kemudian ada Bapak Surdin yang saya hormati sekaligus dari Kemeninfo Kemenkom Info yang sudah menelarakan kegiatan ini izinkan saya karena waktunya terbatas di 20 menit tema yang diberikan oleh kepanjangan kepada kami adalah secara soal tentang bagaimana UMKM itu bisa naik kelat atau scale up di masa-masa pandemi izinkan saya Pak Rota Kristian saya salah satu penggiat usaha beberapa komunitas para penggiat usaha juga di Kabupaten Mokrinim bersama dengan teman-teman di Jaringan Indonesia baik ini beberapa seminar yang kami adakan bekerjasama dengan Pasca Sarjana Wintan dan Patah kemudian dengan Universitas Waha-Waha Jombang Jawa Timur dan saya adalah salah satu mitra pembina dari Bukit Asam dalam program rumah kreatif Bukit Asam membawahi 3.600 UMKM baik saya mulai diskusi kita pada hari ini dengan pertanyaan sederhana ada apa sebenarnya dengan UMKM Indonesia menurut Bapak Haribah dari Kemenkop dan UMKM beliau menyebutkan bahwa dalam pasca COVID-19 yang hari ini terjadi ternyata UMKM 50%-nya kemudian stop produksi kemudian yang kedua sekitar 60% kemudian melakukan pemutusan kerja terhadap karyawan dan 83% semua mengatakan di UMKM ternyata semuanya sulit produksi dan omsetnya kemudian di penurun ini yang terjadi dengan UMKM yang terjadi di Indonesia selama proses COVID-19 ini nah ternyata saya ambil dari kata data kata data ternyata ada tren yang cukup positif di Indonesia walaupun kemudian pada Maret kuartal pertama gitu ya kuartal pertama ekonomi di Indonesia sedang mengalami minus pertumbuhan ekonominya di minus 32% hari ini kita sampai di kuartal pertama tahun 2021 kita lihat ada tren yang cukup positif walaupun masih pertumbuhan minus kenapa? karena ini semua disebabkan rekan-rekanan sekalian bahwa ekonomi Indonesia dari tahun 1998 ketika-ketika krismon kemudian tahun 2008 ada kejadian Lehmann Merader dan J.P. Morgan dan kita juga ke krisis moneter ternyata yang menyangga ekonomi Indonesia adalah para UMKM karena berdasarkan data dari KMNK itu disebutkan UMKM kita itu ada sekitar 65 juta yang hampir ternyata 97%-nya menyerap angkatan kerja yang ada di Indonesia maka Pak Jokowi Dodo ketika memberikan program bantuan modal kepada UMKM adalah bagian untuk menyukurkan kembali menghidupkan kembali UMKM sebagai penyaga ekonomi Indonesia kalau secara umum fase bisnis itu sederhana pertama ada saya sebutnya survival atau cari makan sederhana yang kedua adalah cash group atau kemudian cari duit kemudian yang ketiga adalah dia membangun sistem kemudian yang keempat dia talent building dan yang terakhir dia bisa naik kelas dan melakukan ekspansi UMKM biasanya berada pada dua zona pertama zona bayi dan zona remaja yaitu di survival dicari makan dan cari duit nah bagaimana kemudian UMKM ini bisa bertahan formulasinya dari dahulu sederhana bagaimana UMKM itu bisa menjual selanjutnya bagaimana menjual lebih banyak dan yang ketiga menjual lebih sering dan yang keempat adalah menjual lebih besar artinya adalah lebih banyak dan juga lebih sering dan dia menguptrik perusahaannya dengan konsep autopilot karena konsep bisnis yang berhasil adalah yang punya usaha jalan-jalan usahanya jalan nah harapan semua pebisnis adalah demikian namun di era sesarang kita dikenal dengan istilah disruption disruption adalah disruptive innovation apa maksudnya karena ternyata ada perubahan secara sebas dasar secara besar-besaran teknologi yang masuk ke dunia industri dan pasar sehingga itu mempengaruhi permintaan mempengaruhi penawaran dalam pasar itulah yang disebut dengan disruption dan hari ini kita dikenal dengan society 5.0 dan industry 4.0 mungkin teman-teman sebagian sudah mendengar istilah ini ada perubahan perilaku ada perubahan sikap masyarakat hari ini dengan adanya teknologi yang menghiasinya hari-hari sekarang mungkin telepon adalah salah satu barang yang sulit sekali kita tinggalkan kalau kita pergi ke suatu tempat tiba-tiba handphone itu ketinggalan kita boleh jadi muterbalik gitu untuk mengambil handphone kenapa? karena handphone sudah menjadi salah satu kebutuhan primer dahulu kita menyebutkan bahwa kebutuhan primer kita adalah sandang pangan hari ini ditambahin untuk handphone karena kenapa? karena teknologi inilah yang menjadi hubungan kita dengan dunia luar adanya society 5.0 dari revolusi industri 4.0 menurut Profesor Renal ini ada sebuah quote dari beliau karena bagi masyarakat yang merayakan perubahan disruption adalah masa depan namun bagi mereka yang sudah nyaman dan takut akan perubahan maka disruption ini adalah awal dari kebenahan beliau kemudian sangat fokus tentang bahwa disruption ini adalah efek menciptakan perubahan besar antara industri-industri ekonomi bahkan pada level skala besar sampai ke bisnis-bisnis skala-skala kecil dan hari ini beliau mengatakan bahwa orang yang paling kaya di dunia itu adalah orang yang memiliki informasi karena informasi adalah relasi oke saya ambil dari hotsuite tentang data digitalisasi yang terjadi di dunia hari ini terkadang sekalian ada 7,83 miliar orang yang ada pada hari ini dan dari 7,83 miliar orang yang hidup di dunia pada hari ini yang punya HP HP gitu ya punya handphone punya telepon itu 5,22 miliar orang dan ternyata 4,66 miliar orang itu terkoneksi dengan internet dan rekan-rekan sekalian disana disebutkan di data 4,20 kemudian aktif dan memiliki media sosial mungkin rekan-rekan yang hari ini hadir juga sudah memiliki akun Facebook Instagram WhatsApp dan lain sebagainya artinya dunia ini kemudian terkoneksi dalam satu dunia baru yang disebut dengan dunia maya atau dunia digital bayangkan tidak ada lagi sekat antara satu batas negara satu geografis karena semuanya kemudian informasi itu jadi besar saya ambil dari datangnya per Januari tahun 2021 bagaimana dengan Indonesia Indonesia rekan-rekan sekalian 170 juta juta orang itu adalah pengguna internet aktif di media sosial dan 168 akhirnya menggunakan internet via mobile via handphone artinya rekan-rekan sekalian dari 170 juta hampir 90% lebih semua terkoneksi menggunakan internet maka ada dalam bukunya dalam salat film Twitter menyebutkan generasi hari ini ada generasi milen yang namanya ada generasi Z adalah generasi-generasi menunduk karena kalau ngumpul bareng sama teman-teman dulu sering ngobrol sekarang masing-masing nundukin HP kenapa? karena ada perubahan perilaku di sana karena dunia digital masuk bukan hanya pada ranah teknologi saja tapi juga masuk pada ranah-ranah sosial dan merubah perilaku kita semua dan inilah yang disebut dengan disruption rekan-rekan sekalian dari khusus juga menyebutkan bahwa berapa lama masih sesungguhnya manusia itu seseorang itu menghabiskan waktunya menggunakan internet berdasarkan data yang kita dapat di Januari 2021 ternyata orang itu menghabiskan waktunya di depan internet itu lebih kurang 8 jam 52 menit artinya kalau kita punya 24 jam dalam satu hari rekan-rekan sekalian artinya seperti gak hidup kita itu semuanya menggunakan handphone makanan kita bawa handphone mungkin kemudian ngobrol dengan teman-teman juga kita bawa handphone ngumpul dengan warga juga bawa handphone mungkin ada yang ke kamar mandi juga bawa handphone kenapa? karena handphone itu sudah melekat internet sudah melekat dan ini dikatakan sekalian kalau kita berbicara soal UMKM berbicara dalam perspektif bisnis tentu informasi ini adalah informasi yang bisa menjadi peluang-peluang bisnis informasi yang bisa mendatangkan peluang-peluang kalau kita jelil dan bisa maksimalnya karena sekali lagi internet rekan-rekan sekalian membawa dampak besar bagi hidup kita nah ketika saya baca lagi di Hot Suite ternyata rekan-rekan sekalian berdasarkan data siapa sih umur rentang umur pengguna internet rata-rata pengguna internet adalah generasi milenial ke atas umur 44 tahun 35 sampai 28 tahun hanya 12 sesen sisanya penggunaan internet rata-rata dari umur 13 tahun sampai dengan 34 tahun artinya kehidupan generasi milenial sekarang generasi sisi sekarang itu betul-betul membawa dampak internet membawa betul-betul dampak kepada kita semua sehingga rekan-rekan sekalian boleh jadi ditanya bahwa ternyata aktivitas kita hari ini lebih banyak mungkin menggunakan youtube ketimbang televisi whatsapp kita punya instagram kita punya facebook kita punya sekarang sharing tv itu sangat sedikit sekali kenapa? karena orang-orang lebih cenderung berlaku lebih baik menonton sesuatu itu di youtube kenapa? ada privacy di sana ada private di sana dan bisa menyesuaikan selera orang sekarang jauh lebih bersifat simple dibandingkan dengan orang-orang dahulu generasi hari ini rekan-rekan sekalian kita kenal dengan generasi instagram dan generasi youtube atau generasi facebook kenapa? karena mereka lebih dekat mendapatkan informasi mendapatkan sumber berita mendapatkan hal-hal yang mereka ketahui dari kanal-kanal media sosial seperti ini maka tidak heran kalau di pertemuan yang lalu kita bahas tentang soal hoax gitu ya kenapa? karena generasi hari ini lebih percaya dengan informasi yang bertebaran dalam dunia digitalisasi ketimbang televisi mainstream ada instagram ada youtube facebook dan lain sebagainya oke maka rekan-rekan sekalian apa yang saya sebutkan tadi data fakta itu menuntut kita pada hari ini ketika ingin survive rekan-rekan sekalian maka konsekuensinya adalah kita melakukan keadaptasi karena sesungguhnya perubahan adalah kenercayaan saya baca data dari kompas serkan-serkan sekalian bahwa Jepang hari ini kemudian sedang memproduksi robot dengan menggunakan artificial intelligence untuk menggantikan peran-peran manusia pada pekerjaan-pekerjaan buruh atau pekerjaan-pekerjaan sederhana seperti misalnya Taylor kemudian apa namanya yang nunggu kompensi semua orang sudah diganti dengan artificial intelligence artinya manusia ke depan dalam mencari kerja bukan hanya bersaing dengan sesama manusia tapi akan bersaing dengan dunia-dunia digital artinya kalau kita tidak punya value lebih maka manusia akan tersinggir dari persaingan itu maka kalau kita nonton Terminator yang dulu kita menikmati seolah-olah itu dalam sajian film saja layar fiksi ternyata boleh jadi di 20 tahun 30 tahun yang akan datang maka persaingan manusia dengan robot itu bisa terjadi kalau hari ini kita tidak berubah maka boleh jadi pertahanan itu yang akan terjadi di rekan-rekan sekalian nah mari rekan-rekan sekalian kita belajar dari Nokia sebuah perubahan raksasa yang kita tahu bahkan HP ini kenal sebagai HP sejuta umat pada tahun 2000-an kenapa? karena tidak ada satupun orang yang kemudian yang punya HP zaman itu tidak menggunakan HP Nokia tapi hari ini tahun 2021 kita cek HP teman kita HP di sekitar kita siapa yang masih menggunakan Nokia hampir tidak ada rekan-rekan sekalian kenapa? karena Nokia terlibas dengan disruption ada perubahan teknologi besar karena waktu itu CEO-nya kemudian mengatakan bahwa dia tetap memilih Windows bukan kemudian masuk ke dunia Android apa yang terjadi? mereka dilipas mereka habis dan ini skala bisnis besar ketika melihat dampak dunia teknologi ini ternyata tidak berubah sehingga aset bisnisnya yang besar itu akan kemudian habis jatuh dan bukan hanya Nokia kita belajar dari Bluebird gitu ya taksi yang kalau kita ke kota besar waktu itu kita mau kemana-mana harus pakai Bluebird gitu ya taksi tapi hari ini dengan kehadirannya Gojek adanya Grab Bluebird gulung tikar katakan-akan sekalian dan banyak lain yang sebagainya dan ini salah perusahaan besar bukan hanya UMKM artinya dunia teknologi itu mau tidak mau adalah membentuk sebuah gelarang aru yang besar yang semua orang masuk dalam pertarungan tersebut yang menuntut kita berubah karena kalau kita kemudian tidak berubah kita tidak bisa survive maka rekan-rekan sekalian ketika ada UMKM maka dalam setiap pelatih sekarang ini saya mengangkatkan yuk kalau memang kita UMKM mari kita berubah mari kita mulai berubah dari proses pengelolaan perusahaan kita kalau memang kita ingin survive di dunia sekarang terlebih dengan adanya corona hari ini yuk perusahaan kita di manajemen ini yuk yuk perusahaan kita bukan cuma mengalir saja tapi mulai kenali apa sih Anda motivasi Anda membangun bisnis bikin master plan-nya bikin road map-nya apa yang Anda tujukan dari membentuk bisnis ini karena bisnis yang mengalir saja tidak akan bisa membesar bisnis yang membesar adalah bisnis yang punya tujuan kedua Anda mengenali apa kelebihan produk Anda ketimbang dengan kelebihan produk yang lain Anda sama-sama jualan bakso Anda sama jualan coffee Anda sama-sama jualan hal produk yang sama yang umum tapi yang membuat pembeli datang ke produk Anda datang membeli produk Anda apa dan semua itu harus tertata ini yang disebut dengan managerial sesuatu yang terkukur terstruktur dan tak atur kemudian yang kedua ada namanya yang disebut dengan bisnis model kanan fast terkadang sekalian bahwa ternyata landscape bisnis kita hari ini sudah berubah polarisasi keuntungan tahun 1980 1990 tahun 2000 hari ini landscape bisnis kita berubah sangat cepat semua bisnis-bisnis raksasa sekarang kemudian muncul raksasa digitalisasi kalau teman-teman membaca 100 orang paling kaya di dunia atau 10 orang kaya di dunia ada Bill Kit di sana ada Jeff Bezos di sana semuanya ternyata adalah orang yang kaya karena mereka menginvestasikan bisnisnya di dalam dunia digital tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ida juga tentang potensi marketplace gitu ya kemudian banyak hal yang ternyata inilah salah satu solusi kalau kemudian UMKM mau berdaya mau go digital dan ini solusinya kawan-kawan mohon maaf Pak saya ingin mengingatkan waktu tersisa 5 menit lagi ya Pak siap Mbak Menter sebentar lagi terima kasih oke saya ambil salah satu kisah sukses ini mungkin ada sebagian yang sudah menonton podcastnya dengan Pak Dedy Koguzer gitu ya Bapak Yoyo Rubianto yang ternyata dari modal 10 juta dengan jualan panci gitu ya saya lagi dijualannya dalam panci pristur itu ternyata ongsetnya bisa berhasil 3 miliar per hari ini kisah sukses yang luar biasa memberikan semangat kepada UMKM ternyata UMKM bisa maksimal kok bisa ya jualan panci gitu ya ongsetnya bisa 3 miliar per hari bahkan data 2016 disebutkan data dia dapat 14 miliar terkadang sekali ya kenapa? karena ternyata dia mengkawinkan bisnisnya menggunakan teknologi pakai Facebook Ads pakai Instagram Ads sehingga skala geografis yang dia jualan panci dari rumah ke rumah secara konvensional dia ganti dengan mengaktifasi proses marketing beliau melalui proses digital sehingga ongsetnya yang kita harapkan lebih banyak kemudian lebih sering itu kemudian terakumulasi menjadi hal-hal yang besar dan ini adalah fakta yang besar menunjukkan bahwa ternyata dunia digital bisa menjadi salah satu solusi bagi UMKM di masa corona pada hari ini untuk melakukan scale up bisnisnya mentransformasi bisnisnya agar kemudian semakin berkembang semakin maju mungkin kalau rakan-rakan pernah melihat di Facebook Ads gitu ya rakan-rakan sekalian mungkin pernah melihat hal-hal seperti ini ada konten-konten iklan gitu ya nah ini adalah salah satu contoh kemampuan yang hari ini harus dikejar kawan-kawan bahwa kemampuan kita mengiklan dalam dunia Facebook Ads Instagram Ads ataupun bentuknya sekarang ini TikTok kalau tahu saya kalau nggak salah sudah pakai advertising juga gitu ya dia sudah pakai pengiklan juga sehingga nanti rakan-rakan sekalian bisnis kita tidak hanya berjualan dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu rumah ke rumah yang lain tapi bisnis kita sudah mengetuk kepada orang-orang yang ada bayangkan di Indonesia ini ada 170 juta orang yang terkoneksi dengan internet dan seperti tiga hidupnya itu dihabiskan ke depan HP artinya ini pangsa-pangsa yang bisa kita lakukan untuk membeli produk kita kalau kita bisa memain-maintenance-nya dengan baik oke main mapping yang dilakukan untuk proses pemenjualan dan lain sebagainya adalah bagaimana ada tadi memaksimalkan Shopee ada memaksimalkan Tokopedia mungkin ada di antara kita adalah orang-orang yang sudah pernah berjualan gitu ya di marketplace itu sehingga nanti digitalisasi itu sudah menjadi bagian inovasi dalam proses-proses bisnis kita kayaknya adalah salah satu contoh tulisnya saja yang kami berikan ketika-ketika melakukan pelatihan soal digital marketing bagaimana kemudian memaksimalisasi akun Facebook itu bukan hanya sekedar untuk kepo-kepo temen gitu atau kepo-kepo-kepo orang yang disukai tapi bagaimana Facebook dijadikan juga sebagai alat mencetak uang atau memaksimalkan uang sehingga mainnya Facebook kita itu bisa menjadi lebih bermanfaat baik secara ekonomi maupun sosial mungkin itu saja sekali lagi karena waktu yang terbatas lebih kurang saya maaf ini saya tutup dengan perkataan dari Pak Susur Bet pendirinya dari Facebook dia mengatakan bahwa aturan sederhana kalau kita mau melakukan disruption dalam bisnis perubahan dalam bisnis lakukan yang paling sederhana dulu lakukan yang paling mudah dulu karena setelah kita melakukan actionnya maka yang lain-lain akan menjadi maknelet untuk dilakukan juga perubahan demikian demi lebih dan kurang kami maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Maruta atas menyampaiannya tadi Pak Maruta menjelaskan orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang memiliki informasi nah oleh karena itu sharing is caring teman-teman ya jadi kalau misalnya teman-teman punya informasi yang bermanfaat tentunya teman-teman boleh membagikan kepada keluarganya sahabatnya dan orang-orang terdekat teman-teman terima kasih Pak Maruta atas menyampaian tentang digital skill dalam scaling up membangun usaha di dunia digital baik teman-teman sudah 4 webinar hari ini yang kita jalankan dan kita akan memasuki sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang terpilih akan bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini nah pertanyaan pertama saya akan memanggil Pak Solehan untuk bertanya kepada Ibu Rida selamat sore Pak Solehan halo Pak Solehan suaranya belum terdengar Pak Pak Solehan akan bertanya kepada Ibu Rida baik saya akan bantu tentang pertanyaannya mungkin apakah ada tips dan halo Pak apakah ada suaranya ya siap halo silakan Pak Solehan bertanya langsung kepada Ibu Rida ya terima kasih Mbak Gina ya ini perkenalkan nama saya Solehan ini mau bertanya dengan Mbak ini Mbak ini kan di tentang dunia market bisnis sekarang bermacam banyak tentangannya pertama tentang harga dan juga kegantungan dalamnya kita nah jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana sih untuk mengatasi tentang harga yang pasarnya yang harga kita pasaran tiba-tiba ada yang lebih murah gitu daripada yang kita jelankan yang kedua adalah bagaimana kita bertahan dengan yang sistem pemasaran yang cepat viral lalu cepat tenggelam gitu Mbak Pak Solehan atas pertanyaan baik terima kasih Pak Solehan atas pertanyaan ya terima kasih Mbak nah mungkin tadi pertanyaannya seputar tip dan trik berjualan yang membuat pembeli tidak bosan juga ya silakan kepada Ibu Rida saya persilakan untuk menjawab oke baiklah terima kasih Pak Solehan atas pertanyaannya yang pertama mungkin kita pastikan dulu produk yang akan kita jual di marketplace itu produk yang brandnya serupa jenis produknya sama atau seperti apa karena kan kalau kita jual produk kita sendiri tentu mungkin brandnya akan beda dengan yang lain tapi kalau kita menjual produk orang lain di market di akun marketplace kita nah itu nanti akan beda strateginya saya tanya dulu kepada Pak Solehan yang dimaksudkan disini produk dengan brand yang sama dengan produk biasanya atau produk brand sendiri Pak ada dua Mbak ini ada yang satu dari brand kita sendiri ada juga yang brand dengan orang lain juga Mbak oke baik terima kasih Pak memang salah satu kekurangan marketplace itu adalah kita sulit untuk mengontrol harga ya disana begitu jadi memang disana itu head to head kalau kita pakai produk yang apa ya namanya brandnya itu sama misalnya kita menjual sorry handphone Xiaomi misalnya seperti itu kan itu kan banyak sekali seller yang menjual Xiaomi dengan harganya tentu bersama nah itu adalah memang salah satu kekurangan marketplace kita disana pakai strateginya Red Ocean ya Red Ocean itu head to head kita akan sangat bersaing dengan harga khususnya untuk masyarakat Indonesia nih masyarakat Indonesia ini kan sensitivitas terhadap harga itu sangat tinggi jadi bagaimana kita untuk mengatasi itu ya kita harus menjadi star seller ya Pak ya semuanya itulah tadi kekurangannya di marketplace kalau produknya sama brandnya sama kualifikasinya sama kita menjual di dalam marketplace itu kita akan banyak bersaing dan untuk menjadi star seller itu sendiri itu banyak yang harus kita lakukan pertama itu kita bisa melakukan campaign dengan voucher kita lalu kita juga bisa memakai aplikasi voucher ya kan voucher gratis okir bisa juga untuk usus toko tertentu untuk meningkatkan promosi transport kita dan juga kita juga bisa mendaftarkan diri kita untuk diiklankan atau flash sale biasanya yang narik follower sebanyak banget itu adalah flash sale seperti itu nah itu merupakan tips dari saya untuk produk yang memang brandnya itu ini ya sama gitu dengan yang lain atau brandnya itu sudah pasaran begitu ya nah bagaimana dengan kalau brandnya baru nah ini ada itu dia tadi ini juga salah satu perkurangan kita kita pakai brand baru itu di marketplace tapi itu pesayang kita sedikit kalau kita tergantung jenis produknya jadi kalau kita menggunakan brand kita sendiri di deskripsi produk itu dijelaskan captionnya itu jenis jenis produk itu apa sehingga kalau orang dari produk itu itu akan buat dessert engine-nya itu kan misalnya masker seperti itu nanti akan keluar produk-produk dari star seller dan lain-lain produk kita tentunya akan makin yang terbaik itu adalah itu dia tadi kita harus mulai masuk ke iklan atau kita akan masuk ke flash sale itu kalau menurut saya kalau kita tidak seperti itu ya kita akan kalah itu itu market itu mudah untuk kita menjadi seller tapi persaingan itu memang sulit terlalu banyak seller ada mikir dari saya Pak saya kembalikan ke moderator terima kasih Mbak ya atas jawabannya terima kasih Pak Solehan atas pertanyaannya terima kasih baik kita akan berlanjut kepada pertanyaan kedua pertanyaan kedua saya ingin memanggil Bapak Muhammad Arwan Fauzi untuk bertanya kepada Ibu Nurina selamat sore Pak Arwan Fauzi selamat sore Pak Arwan halo selamat sore Pak Arwan mungkin saya akan membantu pertanyaan dari Pak Arwan kepada Ibu Nurina halo selamat sore Pak Arwan selamat sore silakan Pak Arwan pertanyaannya kepada Ibu Nurina ya baik terima kasih Ibu kepada Ibu Nurina selamat sore Ibu berkenaan saya Muhammad Arwan Fauzi ingin bertanya Ibu Tadi materi yang Ibu sampaikan pertanyaannya sangat mudah dan sangat timpel sekali Ibu pertanyaannya pertanyaannya adalah menurut Ibu seberapa pentingkah bagi UMKM khususnya dalam metode pembayaran menggunakan e-wallet dan mohon penjelasannya menurut Ibu terima kasih oke terima kasih Pak Muhammad Arwan baik Pak jadi kalau ditanya seberapa penting sih kita UMKM menggunakan e-wallet kita akan melihat si UMKM ini skalanya kemana Pak tapi kalau dia memang sudah skalanya nasional sebaiknya memang si UMKM punya yang namanya e-wallet kenapa ada beberapa hal Pak yang pertama adalah memudahkan konsumen untuk berbelanja di UMKM tersebut yang kedua Pak di e-wallet sekarang atau dompet digital itu sekarang ada banyak diskon ada banyak promosi yang biasanya juga digunakan sama calon pelanggan sehingga bisa meningkatkan penjualannya si UMKM Pak jadi kalau ditanya seberapa penting saya rasa penting sekali terutama perkembangan perubahan pola konsumsi dan pembelian konsumen saat ini seperti itu Pak Arwan Halo Kak Siti Halo terima kasih Pak Arwan atas pertanyaannya semoga menjawab ya Pak Arwan ya baik terima kasih Ibu Nurinat atas jawabannya terima kasih Kak Siti sama-sama Ibu baik kita akan beralih ke pertanyaan ketiga saya akan memanggil Bapak Diki Firmansyah Halo selamat sore Bapak Diki Firmansyah Bapak Diki akan bertanya kepada narasumber ketiga kita Bapak Sardin mohon maaf Bapak Sardin Halo selamat sore Bapak Diki Firmansyah silakan Pak Diki untuk bertanya langsung kepada Pak Sardin silakan Pak Diki Cek satu masuk Pak masuk aman Pak Cek selamat menurahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pak Sardin Sardin Ekonomi Minister Sains beserta para webinar terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengajukan pertanyaan sebenarnya ini pertanyaannya ini mungkin menurut Bapak ini sangat mudah tapi kami sangat tidak paham nah pertanyaan saya ini Pak sebelumnya perkenalkan nama saya Diki Firmansyah saya merupakan mahasiswa sekolah tinggi mutar biang orang ini jadi izin bertanya Pak digital kultur ini tidak pernah terlepas yang namanya pemberdayaan UMKM yang mana sekarang ini peluang bisnis itu mulai dari kooperasi kemudian usaha kecil dan menengah itu memiliki tantangan di era digital sehingga menyebabkan kami sebagai mahasiswa ini Pak takut untuk melakukan bisnis nah kira-kira nah pertanyaan saya bagaimana cara kami untuk mengatasi rasa takut untuk melakukan atau istilahnya itu membuka bisnis kecil-kecilan maksudnya Pak menurut Bapak ini tips-tipsnya tips-tipsnya dalam memulai dalam dunia UMKM misalkan seperti itu Mbak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum baik terima kasih Pak Diki atas pertanyaannya saya ringkas mungkin pertanyaannya lebih bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa takut untuk melakukan bisnis kecil-kecilan kepada Bapak Surdin silakan dimohon untuk menjawab baik terima kasih Pak Diki terima kasih atas perhatiannya Pak Diki ini takut melakukan bisnis bagaimana untuk menghindari takutnya kita sebagai generasi dunia kita jangan takut apalagi belum dicoba sudah takut kita lakukan kita melihat mendengar merasakan menikmati kita kita mendengar informasi apa-apa saja usaha-usaha yang cocok untuk dilakukan kita saat ini melihat bagaimana peluang usaha itu kita kata ini kita jangan takut untuk perusahaan yang penting keyakinan kita dan tahu kita kondisi situasi kita bisa melihat dari kata Bapak mau buka bisnis kekecilan bakso lah kata-kata Atau Pempek dimana Pempek NAO yang sudah terkenal nah kita enggak apa-apa tapi bagaimana kita melakukan inovasi dari produk-produk BPP itu yang sama atau bangun keripik buat usaha keripik kenapa keripik Lampung itu keripik pada sama itu semua dari pisang tapi ada ada beda ada beda kita harus punya jadi jangan takut kita harus mencoba setiap usaha itu jarang yang langsung pasti ada kegagalan nah kegagalan itu menambah motivasi kita untuk berusaha itu yang perlu Pak Diki coba jangan takut jadi tanamkan yang kita saya berusaha kalau Pak Diki nak buat ketanya bakso kita kenal bakso urat namanya kita punya brand tersendiri yang disamping dari ibu tidak tadi parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang dan apilah ada kegagalan kita harus coba setiap usaha itu biasanya pertama di rumah kegagalan itulah untuk memotivasi kita sebagai pelatuh usaha miliknya mungkin itu jawabannya terima kasih halo atas jawabannya terima kasih Pak Serin atas jawabannya semoga menjawab ya Pak Diki ya baik kalau begitu kita akan beralih ke pertanyaan keempat saat saya akan memilih Pak Novian Syah untuk menanyakan langsung kepada narasumber keempat kita yaitu Bapak Maruta Christian halo selamat sore Pak Novan Syah selamat sore Pak Novan apakah sudah bisa mendengar suara saya baik Pak Novan boleh tolong dinyalakan kameranya dan bertanya langsung kepada Pak Maruta Halo Halo Pak Novan Pak Novan mungkin boleh saya bantu pertanyaannya baik Pak Novan apakah sudah bisa menyampaikan pertanyaannya saya akan bantu membacakan pertanyaannya kepada Pak Maruta mohon petunjuk untuk pembatalan iklan di sosmed dan bagaimana cara menjadi importir lewat dunia maya mungkin boleh langsung dijawab oleh Pak Maruta baik yang saya tangkap soalnya saya jelas ya Mbak ya jelas Pak yang saya tangkap adalah bagaimana menjadi importir dan bagaimana proses beriklan di media media maya yang efektif gitu ya pertama ini adalah skill saya sampaikan ini adalah bagian dari skill gitu ya artinya adalah sesuatu yang butuh proses untuk mempelajarinya sehingga memang bisa membuat iklan itu secara efektif artinya banyak juga yang melakukan periklanan menggunakan media sosial tapi ternyata hasilnya reachnya itu tidak bisa di closing sebagai pembeli karena inti dari proses jual lebih itu adalah bertemunya penawaan dan permintaan nah titik tengah equilibrium itu adalah pricingnya sudah tepat artinya kawan-kawan dalam proses kita melakukan periklanan di media media sosial adalah kemampuan kita mensegmentasi produk apa yang ingin kita jual profiling terhadap produk itu menjadi penting misalnya saya ambil contoh kalau kita mainnya di misalnya bisnis kopi lah gitu ya yang kita mainnya adalah di bisnis kopi maka pertama ketika kita mempunyai iklan di media sosial harusnya kita sudah tahu profiling produk apa konsumen kita gitu biasanya siapa sih orang-orang yang suka kopi gitu maka kalau bicara soal gender biasanya adalah orang-orang yang suka kopi ini adalah anak-anak laki-laki gitu orang laki-laki kemudian dengan produk kita misalnya siapa kan segmentasi pembeli dan dan sebagainya artinya kemampuan kita memprofiling itu kemudian menentukan apakah memang pengiklanan kita di media sosial itu menjadi efektif karena sekali lagi sebesar apapun kita mengiklan tapi kalau kemudian tidak tepat dalam profiling tidak tepat dalam advertisingnya maka yang terjadi akan ada loss gitu ya yang pertama yang kedua berkaitan dengan bagaimana sih menjadi importer saya punya satu teman itu di Jakarta yang memang dia mainnya di importer sekarang sih banyak sih aplikasi atau web-web yang berkaitan dengan importer misalnya ada importer ORG gitu ya importer RG dan lain sebagainya ada Wish juga ada Alibaba dan lain sebagainya artinya kita bisa mengambil produk dari dua negeri kemudian kita kemas kemudian kita branded di sini kemudian bisa dijual dengan harga yang pantas teman saya yang di Jakarta itu dia satu punya produk dia ngambil memang di Jepang di beberapa Cina di beberapa daerah lain kemudian dia masuk ke dunia Instagram dia mainnya di Sniper kemudian ke Jacket Denim dan sebagainya dan konsumennya ternyata itu bisa dilepas harganya di Indonesia ini harganya bisa sampai 30-40-60 juta untuk satu jaket saja artinya importer itu salah satu segmentasi usaha yang bisa kita lakukan dengan dunia digital sekarang tetapi memang sekali lagi ilmu ini adalah sesuatu yang perlu dipelajari artinya butuh proses untuk menemukan formulasinya ada bapak contoh Yoyo Rubianto tadi yang menggunakan sampir 3 miliar dalam satu hari dia bisa-bisa mematengkan panci nah itu artinya dia sudah skalanya sudah bukan skala Indonesia tapi sudah mengimport produk dari Cina kemudian menjualnya di Amerika Serikat artinya sekali lagi kemampuan UMKM itu adalah mampu memanajerial usaha mereka pertama yang harus dilakukan adalah mampu memprofiling siapa sih orang yang membeli atau menggunakan produk kita sehingga kalau kemudian kita sudah ketemu untuk profilingnya maka cara kita beriklan cara kita kemudian menyampaikan produk kita, deliver produk kita itu bisa tereksekusi menjadi barang yang dijual atau kelakuan atau keuntungan mungkin itu secara umum bisa saya jelaskan terima kasih Pak Novan Syah terima kasih Pak Maruta atas jawabannya semoga menjawab ya Pak Novan Syah baik teman-teman itulah keempat pertanyaan terpilih untuk teman-teman yang bisa bertanya langsung semoga dapat bermanfaat terima kasih kepada keempat narasumber kita yang telah menjawab dan saya menghimbau kepada teman-teman untuk tetap menyalakan kameranya karena ada enam penanya terpilih yang tetap berhak mendapatkan hadiah door prize di sesi hari ini kepada teman-teman yang saya sebutkan nama-namanya boleh dinyalakan kameranya ya selamat kepada Ibu Liana Sari selamat kepada Ibu Widya Yolanda dan Pak Syarifuddin S. Gasing kemudian selamat kepada Pak Alpin Saputra selamat kepada Pak Baharuddin dan selamat kepada Pak Zambroni mohon dinyalakan kameranya ya Pak ya baik teman-teman itulah tadi sesi Q&A kita pada hari ini dan sebelum kita menutup sesi akhir di sore hari ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama narasumber bersama key opinion leader kita Ibu Gina halo Ibu Gina selamat sore halo Mbak Cindy selamat sore selamat sore Ibu Gina halo selamat sore Mbak Cindy baik Ibu Gina terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir nih webinar kita hari ini boleh dong Bu aku mau tanya nih mungkin dari keempat dari keempat materi yang disampaikan tadi Ibu Gina apakah ada yang relevan dengan pengalamannya Ibu Gina sebagai influencer dan sebagai tadi hobinya Ibu Gina terus menjual hobinya menjadi cuan gitu Bu ya oke dari keempat materi tadi itu yang paling relevan sebenarnya itu materi pertama dan materi kedua ya pertama tentang ngobrolnya tentang market place jadi emang bener-bener kalau lebih aman kalau kita itu berjubah transaksi lewat market place oke di sana itu selain selain kita bisa melihat barangnya kita juga bisa melihat review-review dari orang-orang jadi kayak merasa jauh lebih aman ya kalau kita itu berpelanja bertransaksi atau menjual barang di situ kemudian di materi kedua itu juga itu penting banget dalam apa mengamankan sosial media kita jangan sampai kita itu terkena cyber crime ini banyak banget memang modus-modus sekarang itu modus penipuan karena akun kita tuh dihack gitu tanya dia emang penting banget kita itu selain kita memanfaatkan sosial media sebagai media untuk perdisnis kita juga harus mengetahui mengenali apa aja yang harus dilakukan dan harus dihindari dalam sosial media agar kita tetap aman agar kita tetap aman agar kita tetap aman agar kita tetap terkena penipuan atau akun kita tuh dibobol atau orang-orang gitu itu sekali dengan pernyataan dari ibu Gina ya jadi kita juga selain untuk memanfaatkan peluang sebagai media wirausaha kita juga tetap harus menjaga keamanan digital kita betul ya bu Gina ya baik bu Gina senang sekali rasanya kita bisa berbincang-bincang di akhir sesi ini terima kasih sudah standby dari awal sampai akhir ya bu ya sama-sama Mbak Cindy baik teman-teman rekan-rekan semuanya sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini tadi seperti yang bu Gina sampaikan mengenai keamanan digital dan juga marketplace izinkan saya untuk merangpum selama empat pemateri empat sesi hari ini yang pertama dari ibu Rida Rizky menjelaskan tentang mengenal marketplace dan peluang di era digital sebagai platform ibarat department store ibarat pasar digital begitu nah kemudian juga ibu Rizky menjelaskan tentang cara memilih marketplace jadi teman-teman yang ingin masuk ke dunia online dunia usaha tadi sudah dikasih tahu sama ibu Rida Rizky platform-platform marketplace apa saja yang mungkin teman-teman bisa masuki dan sesuai dengan produknya teman-teman kemudian juga ibu Rida menjelaskan bagaimana tips jualan laris di marketplace kemudian di sesinya ibu Rina senang sekali rasanya bisa berdiskusi tentang keamanan transaksi online beliau juga menyampaikan tips menghindari peretasan dan upaya untuk melindungi transaksi kita secara online tadi ibu Rina juga sudah membagikan materinya di sesi kolom chat ya semoga bermanfaat untuk teman-teman dan di sesi ketiga dari pemaparan Pak Surdin tadi ada beliau menjelaskan langkah-langkah pemberdayaan dengan pembinaan SDM terus propasar kemudian restrukturisasi usaha dan di sesi terakhir kita berbincang dengan Pak Maruta Christian dengan bagaimana UMKM bisa naik kelas kalau di Indonesia sekarang ini 50% beliau mengatakan kita sudah stop produksi dan 60% melakukan pemberhentian karyawan begitu nah teman-teman semoga sesi hari ini bisa didapatkan manfaatnya oleh teman-teman semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sesi hari ini mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dan salah-salah penyebutan tetap semangat teman-teman salam literasi digital wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih